Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah banyak yang kehilangan nyawa di Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan, di mana sebagian besar adalah warga sipil yang tidak berdosa. Kehidupan di Gaza juga semakin sulit, akses terhadap air bersih, listrik, dan makanan juga sangat terbatas. Sebagai perempuan, sebagai ibu, saya sangat sedih melihat situasi ini. Saya tidak bisa membayangkan derita anak-anak yang tidak berdosa, yang harus menghadapi kenyataan seberat ini. Saya sungguh berharap kekerasan dapat dihentikan, perang dapat diakhiri, akses bantuan kemanusiaan dapat dibubah, dan mari bersama kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Selain itu, saya juga mengajak kita semua untuk hidup bersama secara damai. Menghindari perpercahan dan permusuhan demi anak cucu kita, demi masa depan dunia yang lebih baik bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lili jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ina nas'alukal afwah wal afiyah fit dunia wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna minah hisyid dunia wa adabil akhirah. Ya Allah, Tuhan pencipta semesta, saat ini kami mendengar jeritan dari Palestina. Tangis anak-anak yang tak berdaya, rintihan pilu perempuan yang terluka, hingga isak para kepala keluarga. Ya Rabb, bagaimana bisa kami tidur terlelap, sementara saudara kami hidup seakan tanpa harap. Maka Ya Rabb, izinkan kami menengadahkan tangan, memanjatkan doa bagi saudara kami di Palestina. Ya Allah, yang cahayanya menerangi semesta, berikan cahaya untuk Palestina tercinta. Gantikanlah malam-malam gelap dan mencekam, menjadi terang bak langit bertabur gemintang. Ya Allah, yang kasihnya tak pernah bersyarat, sembuhkanlah semua luka-duka Palestina, gantikan dengan banyak kebaikan dan cinta. Hapuskanlah semua ketakutan, gantikan dengan berjuta kebahagiaan. Ya Rabb, sumber dari semua kekuatan, izinkan kami manusia tanpa daya ini, memohon kepadamu yang maha segala. Karuniakanlah kedamaian di tanah Palestina, hilangkanlah segala caci dan benci, biarkan penduduknya hidup dalam harmoni. Ya Allah, Tuhan yang maha menyempurnakan segala doa dan pinta, semoga Engkau mengabulkan permohonan kami. Subhanaka Rabbika Rabbil Izzati Amayasifun, wasalamun alal musalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah menonton!